Jadi kita ini sebelum jumpa dengan Allah, katakan sama diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya rizu, saya pernah diginikan orang, saya pernah mendapatkan kerugian, saya pernah digibahin orang satu kampung, saya rizu ya Allah. Kita mulai, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wassohbihi wa mantabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah. Seluruh jamaah majlis talimah pasal, bunda mengaji. Bunda mengaji, Jumat munajat, Masya Allah. Bunda mengaji dan Jumat munajat, Masya Allah. Yang tentunya kita berharap semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan kita. Karena sesungguhnya yang paling penting pada hidup itu terletak pada barokah yang kita peroleh. Orang kaya, kalau tidak barokah, tidurnya tidak nyenyak. Orang pinter, kalau tidak barokah, pintarnya hanya untuk nipu dan hanya untuk korupsi. Orang yang berada di kota, kalau dia tidak barokah, hanya nipu orang kampung. Dan orang kampung itu kalau tidak barokah, dia selalu benci sama siapapun yang dia temui. Maka inilah yang menjadikan kita faham betul. Tidak ada perkara yang paling dibutuhkan pada kehidupan kita, kecuali adalah semoga kita dapat barokahnya Allah. Inilah yang menjadikan kita sebagai penonton ilmu senantiasa berupaya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap urusan kita. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh nekmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu termasuk salah satu di antara komponen penting yang bisa menjadikan kita wafat pada kondisi khusnul khatimah. Kalau ada orang ingin khusnul khatimah, maka salah satu di antara hal yang diperbaiki bukan hanya sholat malamnya, bukan hanya membaca Al-Qurannya. Tapi konsep syukurnya, kepada apa yang telah dia lewati, pada konsep syukur yang telah dia peroleh dan dia dapatkan dari Allah, maka siapapun yang pandai hatinya bersyukur, tidak ada tempatnya kecuali Allah akan memberikan kepadanya rahmat dengan syurga yang begitu indah dan menjanjikan kenikmatan. Orang itu kadang-kadang banyak yang mampu bersabar, tapi belum tentu mampu untuk bersyukur. Karena sabar itu biasanya sudah kondisinya berat, miskin, tiba-tiba mendapatkan ujian, kita sabar karena memang tidak ada pilihan lain. Tapi kalau kita sedang tidak mendapatkan ujian, sedang mendapatkan kelapangan, harta lagi gampang-gampangnya, duit lagi banjir-banjirnya, itu biasanya yang susah untuk syukur. Kenapa? Taat ketika banyak kenikmatan itu ternyata sulit dibandingkan taat ketika kita sedang mendapatkan ujian. Ibu kalau lagi diuji, tiba-tiba, mbah, ternyata mbah ini ada penyakit di dadanya sama dokter. Kita pulang nangis atau tidak nangis? Nangis. Banyak dikir atau tidak banyak dikir? Dikir. Apa yang kita ingat? Dosa kita, maksiat kita, kekurangan kita, nanti kalau kita mati kayak apa? Itulah yang dinamakan dengan ujian. Ketika kita itu justru terkadang gampang balik sama Allah kalau kita diuji. Yang itu terbalik. Kalau kita lapang itu justru malah melenakan dan melalekan. Karena apa? Nekmat ke lapangan itu terkadang kayak gula pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu kalau manis semakin melenakan. Kita makan manis semakin nambah, semakin nambah, semakin nambah. Glukosanya semakin tinggi ke tubuh. Dan akhirnya terlenakan, makanannya enak. Habis makan tidur, habis minum tidur. Tidak pernah olahraga. Malamnya juga tidur terus, mungkin pagi juga masih tidur karena nikmatnya banyak. Maka itulah yang menjadikan. Nikmat pada ke lapangan itu merupakan perkara yang susah. Makanya sampai kita menjumpai perkataan, hikmah yang indah. Sabar ujian yang membuatku dekat sama Allah lebih aku cintai daripada ke lapangan yang membuatku lupa sama Allah. Makanya Masya Allah itulah yang menjadikan. Dan kita harus faham, syukur itu materi berat. Syukur itu materi yang tidak gampang. Tidak sebagaimana yang dimiliki pada persepsi banyak orang. Orang itu berpikir syukur itu gampang Ustaz. Nanti kalau saya kaya, saya akan bersyukur sama Allah. Itu omongan dia ketika belum kaya. Ketika sudah kaya ada banyak perubahan. Makanya kan ada sering kan, orang-orang Jawa sering berkata, Kue itu sudah berubah. Semenjak kamu kaya itu berubah. Walaupun orang yang dikomentari kadang-kadang tidak mau terima perkataan itu. Tapi itulah, ke lapangan itu kayak glukosa. Kayak gula yang terlalu banyak masuk kepada tubuh kita. Makanya akhirnya, kenapa orang beriman? Kadang-kadang itu ujiannya selalu ada. Kadang-kadang kesulitannya selalu menyertai. Ibu-ibu harus tanya sama ulama, kenapa orang beriman itu ujiannya banyak Ustaz? Kenapa orang-orang yang mereka itu jadi nabi dan jadi rasul itu ujiannya banyak? Salah satu hikmahnya. Orang beriman diuji oleh Allah supaya orang beriman itu mereka ingat. Hidup di dunia itu memang tidak enak. Supaya mereka tidak benci mati. Dan supaya mereka cinta kepada kematian. Supaya mereka cepat ketemu dengan Allah untuk menggantikan semua kepedihan dan luka yang ada pada hidupnya. Makanya orang itu kalau diuji Ibu, pengen cepat balik. Pengen cepat ketemu Allah kalau diuji itu. Kayak Ibu naik angkot. Misalkan naik angkot Semarang menuju ke terminal Lirboyo. Apa? Lirboyo ya? Terboyo. Angkotnya itu angkot rusak. Bu, soknya itu sudah rusak. Setiap melewatin jalan itu. Apa yang kita inginkan kalau lagi naik angkot kayak gitu? Pengennya cepat turun. Mas, belum sampai. Mas, belum bu. Masih dua kilo. Ya Allah, badanku keretak semua. Tidak enak ini naik angkot ini. Pengen cepat turun. Maka itulah perumpamaan. Kenapa orang beriman kadang diuji? Saya sudah ngaji. Saya ikut ta'lim. Saya ikut Jumat Munajat. Saya ikut bunda mengaji. Tapi kok ujianya onoai? Bukannya katanya orang kalau kita ngaji hidupnya gampang. Jangan salah. Kadang-kadang orang beriman ketika ngaji ujianya ada. Kenapa? Karena Allah tidak ingin orang itu lupa sama kehidupan akhiratnya. Dijadikan ujian. Makanya ketika ujian itu datang menjadikan dia itu senang balik. Makanya Nabi ketika beliau sakit berat sempat dikasih oleh Allah pilihan. Kamu mau melihat bagaimana nanti dari dakwah yang kamu rintis itu mendapatkan kemenangan. Aku panjangkan umurmu atau kamu kembali kepada sisiku ketika dakwahmu sudah selesai. Karena ini tinggal nunggu hasil. Maka pada saat itu jawaban Rasulullah itu beliau menunjuk ke langit dan mengatakan Ila rafiqil a'la. Ayo kita ucapkan. Ila rafiqil a'la. Jadi Nabi tidak ingin lihat. Sudah lah hasilnya biar dilihat sama Allah. Nabi ingin cepat balik ketemu teman-temannya dari para Nabi dan para Rasul. Padahal Nabi kalau minta sama Allah, dia bisa meminta, beliau bisa minta supaya beliau bisa melihat kemenangan demi kemenangan. Bisa melihat Persia jatuh. Bisa melihat Romawi jatuh. Yang pada saat itu menjadi musuh besarnya kaum muslimin. Tapi Nabi tidak ingin melihat. Nabi ingin cepat balik. Karena ujian Nabi sudah bertubi-tubi sepanjang hidupnya. Itulah yang menjadikan kita faham. Syukur itu penting. Walaupun terkadang kalau kita syukur-syukat lupa ketika banyak nekmat. Makanya kalau sedang diuji oleh Allah, ingat. Allah menguji kita bukan karena Allah itu benci sama kita. Tapi kalau Allah sedang menguji kita, karena Allah itu ingin supaya kita tidak amnesia. Bahwasannya hidup kita bukan di sini, tapi hidup kita nanti di akhirat. Syukur. Syukur tidak menjanjikan kuantitas, syukur pasti memberikan kepada kita kualitas. Ibu-ibu harus syukur sama suaminya yang sudah lama menemani ibu. Walaupun suaminya menemukan berbagai macam kekurangan-kekurangan ibu. Tetapi suaminya tetap pulang ke rumah. Walaupun terkadang kita belum tentu bisa menjadi bidadari yang selalu tersenyum untuknya. Bapak-bapak juga bersyukur, saya juga bersyukur. Bahwasannya kita mendapatkan istri, yang istri kita itu sebenarnya tahu aibnya kita itu apa. Yang tahu aibnya usaha takbar, ya istrinya. Yang tahu aibnya saya, ya istri saya. Tapi istri kita tetap tersenyum menyambut kita walaupun dia tahu kekurangan dan aibnya kita. Untuk memberikan kepada kita, hidup itu dimulai dengan konsep bersyukur. Yang masalah bukan sedikitnya harta dan banyaknya harta. Yang masalah ketika hati kita lupa. Bahwasannya syukur itulah yang menjadikan kita bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah. Pasti kita akan bahagia. Amin. Kita tentunya pada kesempatan hari ini, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang masalah usia, ibu. Karena saya melihat dari depan sampai belakang, ini kelihatannya usianya, usianya, masya Allah ini. Karena usianya-usianya yang sudah, masya Allah ini ya. Mari kita bicara tentang usia. Kalau Ustaz Hilmi sih masih kelihatan muda sekali, masih seger. Ustaz Hilmi umurnya berapa? Loh, sepada kali. Sama-sama, 4-3. Putra pintar, Ustaz. Oh, dua. Oh, saya lapan, Ustaz. Masya Allah. Iji yang menang aku. Oleh macam-macam. Kalau selain Ustaz Hilmi sih, saya yakin, ini usia-usia yang sudah di atas 50 tahun. Betul atau tidak, ibu? 60 tahun, masya Allah. Tidak apa-apa. Umur itu tua sebentar di dunia. Nanti kalau kita sudah di syurga, umur itu balik lagi ke usia 30. Selama masuk syurga. Karena tidak ada orang yang masuk syurga, kecuali umur 30-35. Dalam hadis riwayat muslim. Jadi semua nanti akan kembali muda. Ingat separuh kehidupan ibu tahun 80-an ketika masih 30. Nah, itulah. Itu kondisi ibu nanti kalau ibu ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rahmat menjumpai syurga. Nah, karena kita ingin bicara tentang masalah syurga, maka sesungguhnya kita ingin bicara tentang masalah umur, tentunya kita paham. Sesungguhnya umur itu tidak penting. Berapa umur yang sedang sekarang kita jalani. Karena sesungguhnya umur yang kita miliki hari ini adalah bilangan doang. Dan itu hanyalah nominal saja. Saya teringat ada sebuah percakapan bagus sekali dari seorang ulama bu. Namanya Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad itu pernah beliau kedatangan tamu. Tamunya itu orang tua. Lalu pada saat itu Fudel bin Iyad ngeliat keriputnya, ngeliat ubannya. Fudel bin Iyad itu berkata, Tangklet sama tamunya. Kam umruk. Berapa umur mumbah? Kalau bahasanya Semarang. Pinten Yuswone. Dijawab sama tamunya. Situnah sanatan. Umur saya 60 tahun. Maka ketika mbahnya itu jawab umurnya 60 tahun, yang paling menarik itu adalah komentarnya Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad itu lalu berkata, Wow, Masya Allah. Sit mundu siti nasanatan. Tasiru ilallahi wayu shiku antabluk. Maka pada saat itu Fudel bin Iyad lalu berkata, Masya Allah. Kamu telah berjalan selama 60 tahun untuk menuju sama Allah. Dan perjalanan ini sebentar lagi nyampe untuk berjumpa dengan Allah. Yang menarik adalah ketika kita melihat percakapan Fudel bin Iyad sama seorang mbah-mbah sepuh pada percakapan ini, kita mendapatkan satu ilmu. Ternyata yang paling penting bukanlah umur kita berapa. Tapi adalah bagaimana ketika kita pada kehidupan kita dengan umur yang Allah berikan kepada kita, kita harus tahu umur itu hanyalah sebuah rel yang Allah berikan untuk menuju kepada perjumpaan kita dengan Allah. Ini relnya. Rel 30, rel 43, rel 60. Ini relnya. Dan ini menuju kepada Allah. Tidak terlalu menakutkan untuk kita berapa angka dari umur kita, tapi yang paling kita khawatirkan adalah apa yang kita akan bawa ketika nanti berjumpa dengan Allah. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita ini kadang-kadang harus memiliki sebuah ikhtiar. Ikhtiar kita adalah bagaimana merenungkan kembali umur kita. Dan merenungkan kembali apa yang akan kita bawa ketika perjalanan kita sudah semakin dekat dengan Allah. Karena umur 60 itu sudah dekat. Kalau ibu di sini ada yang mengatakan umur saya 60 Ustaz, itu hitungan masehi. Hitungan hijriahnya 62. Kalau Ustaz Hilmi tadi mengatakan 43, itu hitungan masehi. Hitungan hijriahnya beliau itu 45. Maka perjalanan ini sudah semakin dekat. Terlebih lagi ketika ibu-ibu sudah ngelewatin angka 40. Hati-hati para ulama sudah memberikan kepada kita sebuah peringatan dan alarm. Kalau ada orang sudah ngelewatin angka 40, maka sebenarnya alarm ataupun lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan oleh Allah. Dia dengar atau tidak dengar, sadar atau tidak sadar. Jadi kalau ada orang ngelewatin 40, lonceng satu sudah diperdengarkan. Makanya akhirnya mulai tumbuh ubah, keriput, mata sudah mulai enggak jelas. Dan itu tidak bisa direvisi. Tidak bisa diedit. Gula darah masih bisa dikoreksi. Asam urat masih bisa dikoreksi. Umur itu enggak bisa dikoreksi. Dan itu dimulai dari angka 40. Jadi kalau angka 40 alarmnya sudah jelas. Kok saya enggak dengar, Ustaz? Ya memang enggak diperdengarkan. Kalau dengar beneran kita enggak bisa tidur sisa hidup kita. Tapi itu sudah ada. Maka setelah itu dia melewati angka 50. Kalau melewati angka 50, dua alarm sudah diperdengarkan. Berhenti? Tidak. Kalau dia melewati angka 60 tahun, maka tiga alarm sudah diperdengarkan. Dan ingat Ibu, maaf ya saya harus ngomong jujur. Sedikit sekali yang melewati angka 70 yang merupakan lonceng keempat. Bukan berarti nanti enggak ada yang 70. Enggak tahu kita. Tapi disitulah kita akhirnya tahu. Oh berarti ketika kita pada kehidupan kita, sebenarnya kehidupan kita itu simple. Kehidupan kita itu bukan apa yang nanti kita tinggalkan. Kehidupan kita bukan apa yang nanti kita wariskan. Tapi kehidupan kita itu simple. Apa sih yang kita harus sampaikan? Laporan apa yang nanti kita harus berikan kepada Allah ketika perjumpaan itu sebentar lagi datang? Karena sesungguhnya bukan pada umur berapa yang membuat kita kepikiran ketika berjumpa dengan Allah. Bukan. Tapi yang membuat kita terfikir itu nanti kalau saya jumpa dengan Allah, laporan-laporan apa yang saya harus sampaikan kepada Allah ketika perjumpaan itu pasti kita akan temukan ketika kita berjumpa dengan Allah. Lah inilah yang menjadikan kita. Kalau umur segini sudah tidak boleh lagi membicarakan apa yang kita dapat. Kalau umur sudah melewati 40, para ulama itu ngomong makroh bicara tentang berapa harta yang sudah dikumpulkan. Nanti dilihat, para ulama salah ibu, para ulama dulu, mereka tidak mau bicara tentang uang dan nominal terlalu besar kalau sudah melewati angka 40. Kenapa? Karena mereka sadar lonceng itu sudah diperdengarkan. Makanya maaf ya kalau ada orang kalau 40 kok malah lagi lucu-lucunya. Nah ini saya khawatir ini jangan-jangan tanda-tanda yang tidak disukai. Lagi 40 kok lucu-lucunya gitu. Fotonya di samping pinggir jalan tersenyum gitu. Ketika usianya sudah, ternyata sudah 50. Ternyata hasratnya untuk dunia masih gede. Nah ini orang yang sebenarnya semaput. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita, kalau sudah 40, para ulama salah, para ulama dulu bu, satu, mereka tidak mau lagi membicarakan apa yang mereka peroleh. Dua, mereka tidak mau lagi pindah-pindah. Tiga, mereka fokus sama dirinya dan keluarganya. Kenapa mereka semacam itu? Karena sesungguhnya angka 40 sudah membicarakan bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang sejatinya kita bawa ketika perjumpaan kita dengan Allah itu tinggal menghitung waktu. Dan inilah yang menjadikan kita ketika kita mengetahui bahwasannya di depan saya ini adalah ratu-ratu yang sudah melewati angka 50. Jelita, bukan jelita ini, jelang 50 tahun. Tapi adalah jepuluh berarti ya, jelang 60. Maka sesungguhnya apa yang harus kita persiapkan, Ustadz? Apa bekal terbaik yang harus kita tinggalkan? Karena kita tidak lagi bicara apa yang kita dapat, tapi kita bicara apa yang kita bawa menuju kepada Allah supaya laporan-laporan yang nanti kita berikan kepada Allah sebagai pemilik kehidupan kita, laporan itu diterima. Karena apa? Bawahan itu, kalau mereka harus memberikan laporan, maka pasti dia gelisah sampai laporannya itu diterima. Dan kita pun sama, kita ini makhluknya Allah. Kita ini budaknya Allah. Dan kita harus memberikan laporan sebentar lagi kepada Allah yang kita beribadah kepadanya. Dan itu yang menjadi ilmu yang harus kita fahami sebelum kita meninggal. Makanya maaf ya ibu, kadang-kadang ibu, walaupun dari kota kecil Semarang, mungkin juga pendidikan kita biasa, tapi kalau kita pikirannya adalah pikiran akhirat, itu pikiran langit, berarti itu tinggi ibu. Karena ketinggian dan kerendahan itu tidak diukur dari parameter manusia, tapi dilihatnya dari Allah. Orang yang berpikir ke depan, itu yang lebih mulia daripada orang yang berpikir apa yang dia tinggalkan. Makanya maaf ibu pernah melihat kisahnya Mbah Jum, yang pernah saya baca, saya pernah ketemu dengan orang yang nulis di salah satu sosial media, dia cerita sendiri tentang Mbah Jum. Mbah Jum itu orang walaupun dia cuma tamatan SD, cuma jualan pecel, tapi pikirannya itu melampaui orang-orang yang sekolah tinggi, yang masih memikirkan apa yang ditinggalkan, bukan apa yang dibawa. Kalau saya mungkin ada sebagian ibu belum kenal tentang kisahnya Mbah Jum. Mbah Jum itu seorang penjual, yang beliau itu dalam kondisi buta. Mbah Jum ini kalau dia itu berdagang, dia selalu percaya sama customer dan pembeli dari dagangan dia. Itu Mbah Jum. Saya ketika baca, nangis bu kisah ini. Tapi hikmah, hikmah itu harus diambil oleh orang yang betul-betul membutuhkan hikmah, dan kita semuanya membutuhkan hikmah. Lalu ketika dia itu tidak tahu, berapa orang yang membayar, ada salah satu pembeli itu ngomong sama Mbah Jum. Mbah Jum, Mbah Jum apa tidak khawatir? Kalau ada orang yang nipu? Tidak, saya percaya. Kalau dia ngomong, Mbah uang saya 50, ya sudah ambil itu kembaliannya. Mbah uang saya segini ambil. Kalau tidak ada, saya bilang bawa saja. Tapi rata-rata orang ketika saya mengatakan bawa saja uangnya, justru malah mereka itu tidak mau bawa dan meninggalkan sisa yang banyak, yang dihadiahkan kepada saya. Makanya Mbah Jum itu Masya Allah, kadang-kadang ketika jualan pecel sehari membawa 200 ribu, kadang membawa 300 ribu, kadang-kadang cuma membawa 100 ribu. Kenapa kok berbeda-beda, padahal dagangannya sama? Karena orang itu beda-beda ketika membayar. Yang menarik, kalau sudah selesai jualan, Mbah Jum itu lalu ngomong sama yang menjemputnya dari anaknya. Nah, kita dagang hari ini dapat berapa? Angsel kali atus, Mbah. Yowes neto orang atus, sing satu sekat, mampir ke medjid. Infak sama Allah. Karena aku udah butuh orang atus dalam sehat. Saya itu butuhnya cuma 50 ribu. Dan saya tidak mau ngambil selain itu. Masya Allah, dia dapat berapa? Berapa nang? Dapatnya 300 ribu, Mbah. Yowes, sing rongato sekat, berikan ke masjid. Mbah cuma butuh 50 ribu. Dan itu dilakukan beliau. Apa yang kita ambil dari kisahnya Mbah Jum? Mungkin tamatan SD. Mungkin tidak dikenal, tidak sebagaimana Chris Dayanti ataupun nama-nama orang terkenal. Tapi ternyata dari kisahnya Mbah Jum, kita itu tahu, orang yang tinggi bukan orang yang sekolahnya besar dan sekolahnya tinggi. Orang yang tinggi bukan orang kaya raya dan ketika dia menjadi anggota DPR. Orang yang tinggi bukan ketika dia punya rumah mewah sekali. Bukan. Tapi orang yang tinggi itu adalah orang yang mereka berjalan pada kehidupan di dunia, tapi hatinya, otaknya, akalnya, jiwanya nyantel sama akhirat. Itu orang yang tinggi. Dan itu kita belajar dari Mbah Jum. Saya mengambil contoh Mbah Jum, karena ini paling dekat dengan kulturnya kita. Sama-sama orang Jawa. Dan saya saja, orang yang LC ketika baca kisahnya Mbah Jum, LC aja belum mampu kita sebagaimana yang dipraktekan sama Mbah Jum. Begitu sederhana beliau memandang urusannya dan dia selalu mengatakan sama keluarganya yang menjemput dia, sisakan 50 aja, nang. Karena sesungguhnya aku gak butuh apa-apa, kecuali 50 untuk makan pagi sama makan sore. Selebihnya biar jadi bekalku nanti ketemu sama Gusti Allah. Dan itu dipraktekkan sama beliau. Sederhana gak betul? Itulah orang yang sebenarnya paham. Umur itu bukan membicarakan tentang apa yang nanti kita tinggalkan. Tapi umur itu sebenarnya membicarakan apa sih sebenarnya yang akan kita bawa ketika kita memberi laporan kepada Gusti Allah. Karena itu yang terkadang kita lupa. Kadang-kadang kita di umur begini, yang kita bicarakan, nanti saya ninggalin, oh apa yang untuk anak-anakku gitu. Padahal kita harus yakin anak-anak kita sebenarnya sudah punya rezeki sendiri. Berapa banyak ibu-ibu bangun rumah yang besar. Tapi ketika meninggal dunia, anak-anaknya tidak ada yang bertempat tinggal di rumah itu. Banyak atau tidak banyak? Banyak. Karena ternyata rezeki anaknya di Kalimantan, rezeki anaknya di Bandung, ternyata rezeki anaknya di Bekasi. Ujung-ujungnya rumah besar yang dibangun oleh ibunya dengan niatan dipakai sama anak, justru gak dipakai. Karena terkadang kita lupa, rezekinya anak itu bukan kita yang ngatur. Tapi rezekinya anak itu Allah yang ngatur. Makanya bukan inilah yang menjadikan kita memahami betul. Oh kalau begitu, umur saya sudah melewati 50, umur saya sudah melewati 60, saya 43. Apa sih hal terbaik yang betul-betul harus kita bawa supaya menjadi perjumpaan kita dengan Allah, supaya akhirnya kita tenang. Karena kita membawa bekal sebagaimana yang ditetapkan. Ibu, Ibu kalau umrah, ketika melewati imigrasi, tapi Ibu sudah punya pasport, sudah punya visa, tiket pesawat, kira-kira kalau kita melewati imigrasi, ketika akan menuju ke kota Mekah dan Madinah untuk umrah, tenang atau tidak tenang? Tenang. Kenapa? Oh ini pasportnya, ini visanya, ini tiketnya. Coba Ibu. Ibu mau berangkat umrah, tinggal beberapa menit, mau masuk ke imigrasi, tiba-tiba pasportnya ketinggalan di kamar mandi. Lalu ternyata, tiketnya juga diambil sama cucu, dan ternyata dibawa pulang, dibuat kapal terbang. bingung kita nyari sampai garuk-garuk, maka selain kita bingung, kita pasti bingung gak? Takut gak ketika melewati imigrasi? Ya takut, imigrasi akan tanya, Mbak, mana? Ini ketawanya jujur banget itu. Maka ditanya sama petugas imigrasi, Mbak, tiketnya pun di, di Gopo Tuku Mas, malah didatih ada pesawat terbang, Gopo mulai, Lomba Pripo Niki Mbak, Lihat terus pasportnya mana? Pasportnya ketinggalan, tadi jatuh di WC. Kira-kira bingung atau gak bingung? Bingung. Teman-teman kita sudah lewat imigrasi, kita belum lewat. Ya atau tidak? Loh, kalau melewatin imigrasi aja, kita, kalau tidak membawa, kita bingung, baru ketemu petugas imigrasi. Yang sifatnya lebih mudah, petugasnya itu daripada kita. Kita udah bingung, apalagi ketemu Allah. Ibu jalan, walaupun ibu-ibu ini kan senior, kalau naik motor, sen kiri, belok kak, nah. Tapi kalau ibu jalan, tiba-tiba ada orang meriksa polisi, tapi ibu tahu, saya ada SIM, saya ada STN kak, tenang atau tidak tenang? Tenang. Oh, tenang apa pak polisi? Butuh SIM-nya bu. Wah, wanten SIM itu. SIM-sinten, kula, suami kula, anak-anak kula, tak gowe kabe. STNK, oh STNK wanten, STNK yang motor putih, motor abang, hijau, kuning, biru, partai. mobil kula kata, tak gowe kabe. Merguna yang jadi tokoh kuncen rumah kula, gak kula. Maka akhirnya kita ketemu polisi, itu tenang atau tidak tenang? Tenang. Coba kalau ibu, pemeriksaan polisi, masih dua kilometer, terus tiba-tiba ada orang yang bengok-bengok. Bah, ada pemeriksaan polisi, lah ternyata kita gak bawa apa-apa, STNK ketinggalan, SIM ketinggalan, bingung kita. Bedain rem sama gas saja, bingung jadinya. Ketika kita gak banyak apa-apa. Kita ambil. Nah itu yang akhirnya kita itu sebenarnya dikasih contoh oleh Allah itu gampang-gampang. Jumpa dengan Allah itu pasti. Jangan usah takut. Gak usah kita, wah nanti kalau mati piye gitu. Lah selama SIM kamu lengkap, paspormu lengkap, visamu lengkap, kita ketemu sama Allah yang mencintai kita lebih daripada ibu kita. Kok kita takut? Tapi selama bekal-bekal itu sudah disiapkan. Lah Allah ngasih kepada kita waktu. Ini loh aku kasih kamu waktu, supaya kamu mempersiapkan sebelum jumpa dengan Allah. Dan itu yang seharusnya menjadi titik perhatian kita. Jadi tidak lagi ibu nanti, janganlah umur segini itu nanti objek sama setukaran gara-gara uang arisan gitu. Sudah ditinggalkan itu. Janganlah umur segini itu ya gara-gara tukaran, gara-gara tawar-menawar barang yang akhirnya gak tuntas gitu. Sudah itu sudah bukan masalah kita kalau sudah umur segini. Lalu ketika kita sudah tahu, bukan lagi apa yang kita peroleh dan bukan lagi apa yang kita tinggalkan ketika umur kita segini. Lalu terus opo, Ustadz. Yang betul-betul saya harus bawa. Supaya nanti perjalanan saya berjumpa dengan Allah. Tenang. Sebagaimana saya ketika naik motor ketemu pemeriksaan polisi selama saya punya SIM dan STNK. Saya hadapi siapapun polisi itu dengan tersenyum. Ya atau tidak, ibu? Ibu kalau lengkap pasti ketemu polisi itu senyam, senyum gitu. Polisnya sempat bingung. Kenapa bu? Obatnya habis. Ya karena saking tenangnya. Makanya maaf ya ibu. Ibu kan adang-adang ada yang tanya. Ustadz, ada yang meninggal senyum. Ustadz, kok iso? Lu mati kok sumeh? Lu gimana gak sumeh? Uang ketemu dengan sesuatu yang sudah dipersiapkan kok. Makanya kalau kita melihat orang meninggal dunia khusnul khatimah. Orangnya kalau meninggal kayak orang tidur atau orang ketakutan? Kayak orang tidur. Kayak kita, ya Allah kayak orang turu. Jangan-jangan belum meninggal ini. Kenapa kok dia tenang? Kenapa dia bisa sumeh? Kenapa bisa tersenyum? Ya karena dia sudah membawa bekal-bekal yang harusnya dia persiapkan. Dan itu yang terkadang kita lupa. Hidup itu simpel kok. Mau jadi pemunya bisnis. Mau jadi orang kaya atau miskin. Allah gak minta itu. Yang Allah minta satu. Bawa bekal. Yang ketika kamu ketemu bekal itu nanti kamu perlihatkan kepada aku. Ya Allah. Ini majelis taklimku. Ini hasil karya yang aku niatkan karena namu. Ini Quran yang aku baca. Ini sedekah yang aku beri. Ini senyuman kepada orang yang pernah melukai diriku. Tapi aku tetap tersenyum karena ingat dengan keutamaan memberi maaf. Itu yang harusnya menjadi sebuah bekal kita. Jadi kita sebelum kita bahas materi-materi apa yang akan kita persiapkan. Kita sepakat ya bu. Umur kalau sudah di atas 40. Tidak lagi membicarakan apa yang kita tinggalkan. Yakin di situ enggak? Jadi kalau ada yang diantara ibu-ibu sedih gitu. Kenapa mbak sedih? Aku resah ninggal na warisan untuk anak cucuku. Tidak usah sedih. Anak cucunya bisa jadi lebih kaya daripada pemilik pabrik rokok nanti. Kan kita enggak tahu. Kita juga sepakat kalau sudah ngelewati angka 40. Kita sepakat tidak lagi bertengkar pada urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Hanya urusan masalah tawar-menawar. Hanya urusan karena arusan arisan. Jangan bertengkar. Karena apa? Yang namanya teman, sahabat kita, tonggo kita itu yang nyolatin kita. Masuk goro-goro uang 10 EW. Akhirnya dia enggak mau nyolatin kita. Kan yang rugi kita juga. Tapi jangan sombong. Saya enggak disolatkan. Dia juga enggak apa-apa. Jangan gitu. Sukanya ibu-ibu kalau sudah emosional itu masya Allah. Sampai omongannya enggak dipikir. Aku urusan disolatin di Eurapaten. Jangan gitu. Kalau kita meninggal dunia itu kita tetap butuh doa. Kalau kita bisa dapat banyak doa kenapa sih kita harus mengurangi doa? Ya kan kalau bisa kita ngumpulin banyak doa. Doa yang tidak usah dibayar. Doa yang mereka langsung ucapkan ketika kita meninggal dunia. Jangan sampai kita tidak mendapatkan doa dan justru mendapatkan tasakuran dari orang matinya kita. Innalillahi wa inna ilahi rojuun. Telah meninggal Mbah Parjo umur 63. Tetangga-tetangga yang deken. Alhamdulillah. Mati akhirnya. Ini bahannya itu ngapa hidupnya sampai akhirnya disyukurin kematiannya. Jangan gitu. Jadi akhirnya simple. Gampang. Hidup itu simple jangan dibuat berat. Ustadz saya harus terkenal. Tidak usah. Ustadz anak saya harus jadi dokter. Tidak apa-apa kalau hari ini memang anak bu ibu tidak bisa jadi dokter. Ustadz saya harus punya rumah di alun-alun simpang lima. Di tengahnya. Senen ini wali kota nanti ibu. Tidak usah muluk-muluk. Apalagi kalau sudah 40. Makanya saya menyarankan kalau sudah 40 itu tidak usah. Banyak ngomong jabatan. Tidak usah banyak ngomong tentang pencapaian. Tidak menarik untuk dihadapan Allah. Setelah kita sepakat itu. Terus apa yang harus kita persiapkan Ustadz? Setidaknya ada 6 poin. Kita bahas satu-satu. 6 poin ini kita bahas sampai isya' nanti insya'Allah. Tidak lah. Namanya juga bukan kan obrolan. Yang sepindah. Nomor setunggal. Insya'Allah saya masih bisa kromo ingat. Maka yang pertama yang harus kita persiapkan ketika kita nanti menuju kepada Allah. Kalau umur kita sudah 40. Kalau umur sudah 40. Apa yang betul-betul harus kita persiapkan? Para ulama mengatakan dan sanjang kepada kita semuanya. Husnudun sama Allah. Terhadap apapun yang pernah kita dapatkan pada hidup dan riduk. Husnudun dan riduk. Jadi kalau kita betul-betul sudah ngelewatin 40. Husnudun sama Allah. Riduk sama apapun yang pernah kita lewati. Ustadz. Saya pernah ditolimi sama orang. Padahal menurut saya, saya ini sudah ngaji. Tapi masih banyak orang tolimin saya. Riduk. Biasalah kalau kita ingat kejadian-kejadian yang gak enak. Kata para ulama nikir dengan sebuah nikir yang menggambarkan kerintuan. Raditu billahi robba. Wabil islami dina wabi muhammadin nabi ya warasullah. Para ulama dulu itu kalau mereka teringat kepada episode-episode hidup. Penggalan-penggalan hidup yang membuat mereka mendapatkan takdir pahit. Mereka selalu menata ridunya. Dan khusnudun sama Allah. Keputusan Allah itu tidak ada yang salah. Jadi kalau umur segini, jangan lagi menyimpan memori-memori kejadian yang tidak enak. Yang membuat kita malam tidaknya nyaksi yang tidak tenang. Ya Allah. Kok saya suaminya dia yang jangan. Riduk. Makanya kalau bertengkar sama keluarga kita, gak usah nyebut-nyebut takdir. Coba dulu kita gak ketemu. Kan kita gak usah jadi suami istri. Gak akan membawakan kebaikan. Riduk. Karena Allah itu gak pernah salah ngasih titipan. Allah juga tidak pernah salah milihpun gak. Yang Allah berikan kepadanya berbagai macam ujian hidup. Kalau kita sudah ngelewatin ujian hidup, kok hati kita masih merengsulok? Hati kita kok masih marah? Dan kalau mengingat itu kita masih suka mencaci dan mencelah takdir itu, saya khawatir Allah gak suka ketemu dengan kita. Sebagaimana kita tidak suka terhadap pemberian takdir yang Allah berikan untuk kita. Makanya baginda Nabi SAW, makanya akhirnya kita mendapati, Nabi itu sanjang di dalam sabdanya, La yamu tona ahatukum illa wa wa yusinu tona nabilah. Jangan sekali-kali kamu mati, kecuali kamu itu berprasangka yang baik sama Allah. Sampai pada hari kamu ditakdirkan mati, kamu harus memiliki sebuah pemikiran yang positif. Semuanya yang ditakdirkan Allah dalam hidup saya itu baik. Saya itu bu, ini saya cerita sedikit. Punya bapak ibu. Bapak saya kelahiran 38. Ibu saya kelahiran 48. Punya anak yang pertama, serebal palsi. Namanya Mas Yusar. Umurnya hari ini kelahiran 67 mungkin 55. Ibu tahu serebal palsi? Serebal palsi itu agak beda dengan Down syndrome. Kalau Down syndrome itu, face-nya itu unik kelihatan. Kalau serebal palsi itu kayak anak-anak. Walaupun umurnya kakak saya 55 ibu, kakak saya itu gak bisa kayak orang dewasa. Beliau akalnya kayak anak di bawah 3 tahun. Ngancingin baju, gak bisa. Wawik, istinjak, gak bisa. Ya memang harus ditemenin seumur hidup itu. Kakak yang kedua saya sama bu lahir. Ibu tahu gak? Ketika pas lahir, bapak itu lemes. Terut lahir. Kakak saya gak nangis bu. Sampai sekitar 15 menit, maaf, ditepuk-tepuk. Setelah 15 menit baru nangis. Bapak itu pada saat itu cerita. Pas lahiran Mas Munang, Mas Mura nangis. Bapak sudah lemes pikiran. Dan ternyata sampai 15 menit baru nangis. Kakak saya pertama bu baru bisa jalan umur 10 tahun baru bisa jalan. Dan jalannya kayak anak umur 3 tahun. Jalannya pelan-pelan. Sampai sekarang bu. Kalau nanti jalan, lantainya sudah berbeda warna, dia sudah kayak ketakutan gitu. Ngelangkahnya itu sampai hati-hati. Itu kakak saya. Kakak saya 10 tahun, ibu saya mengandung. Kodarullah yang kedua sama bu. Lahir gak nangis. Tepuk-tepuk sama bapak. Sudah lemes bapak. Baru nangis setelah setengah jam baru nangis. Masya Allah. Padahal kan refleksnya anak kalau lahir, nangis. Masya Allah. Itu dijalani ibu bapak dan ibu selama puluhan tahun. Bapak ini sampai katanya, saya itu jual banyak tanah. Untuk ngobatin masmu dan mbakmu. Saya bawa ke Surabaya. Saya dulu sekolahin SLB di Semarang. Saya lupa SLB-nya apa. Jadi bapak itu setiap hari gendong, mbak Risma, SLB di Semarang. Belum lagi, apa yang paling berat? Diomongin orang. Sampai dadin wewana koyongono. Padahal mereka yang komentar itu lupa. Yang ngatur segala kejadian itu hanyalah Allah. Makanya ketika bapak saya dalam kondisi baru keluar dari ICU, ketika masih sakit berat, saya itu enggak ngomong macam-macam. Omongan saya apa? saya ngeri donjih kalih Allah. Yonang, Allah enggak pernah salah. Makanya bapak itu ketika pas mau meninggal, selalu yang disebut nama kedua kakak saya. Bia yonangnya aku meninggal, masmu sama mbakmu. Dah bapak, saya yang urus pak, insya Allah bapak sehat. Tapi selalu saya sampaikan, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Tidak ada yang paling sering saya sampaikan. Kecuali adalah khusnondon sama Allah. Bapak orang yang baik dan harus ridho sama Allah. Hidup, kadang-kadang itu mempertemukan kita dengan sesuatu yang enggak pernah kita bayangkan. Jadi tambutan bu. Ada orang hidup sehat, tiba-tiba punya penyakit. Ada orang yang tidak sehat hidupnya, tapi malah sehat. Dia tidak punya penyakit. Ya Allah saya ngatur. Makanya penting, salah satu amalan terbaik itu apa? Ridho sama Allah. Dan kita harus ngucap, Ya Allah saya ridho. Makanya ibu pernah ngeliat satu sahabat besar, namanya Sa'ad bin Abi Waqos. Sa'ad bin Abi Waqos itu penghuni syurga. Sa'ad bin Abi Waqos itu penghuni syurga. Sepuluh sahabat yang dijamin syurga. Sa'ad bin Abi Waqos itu, Bu, diuji oleh Allah. Padahal Sa'ad bin Abi Waqos itu penghuni syurga. Yang mengabarkan itu bagina Nabi SAW. Dan sesungguhnya, Sa'ad bin Abi Waqos itu, itu merupakan sahabat yang paling mustajab. Jadi kalau Sa'ad bin Abi Waqos itu, kalau sudah mengangkat tangan berdoa, sebelum tangannya turun, sudah dikabulkan sama Allah, Bu. Kalau ibu-ibu dan saya kan, naik turun, naik turun, dikabulkan. Sa'ad bin Abi Waqos itu, kalau sudah dangat, tangannya sudah mengangkat, sebelum turun itu dikabulkan, Bu. Makanya rumahnya rame dari para sahabat, yang sering mendatangi Sa'ad bin Abi Waqos. Seluruh sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, semuanya tahu, pemilik doa mustajab diantara 140 ribu sahabat, itu Sa'ad bin Abi Waqos. Coba, Bu. Walinya Allah itu. Tapi ibu tahu, dia ketika melewati angka 55 tahun sampai 60 tahun, diuji oleh Allah. Ujianya apa? Matanya buta. Padahal kekasihnya Allah, walinya Allah, yang mana kalau doa, gak pernah ditolak sama Allah? Coba, Bu. Sa'ad membayangkan, doa kalau gak pernah ditolak itu terus pihe. Mungkin jadinya kalau kita yang dikasih, jadi sombong banget itu mungkin. Gak ngaji, Bu. Doa saya mustajab. Lapong ngaji. Lu Sa'ad bin Abi Waqos itu mustajab. Semua orang yang didoakan itu dikabulkan oleh Allah. Coba, Bu. Tapi ketika beliau menjelang 60 tahun, beliau buta. Dan ketika beliau buta, beliau gak pernah doa untuk kesembuhan matanya. Coba. Apa gak puyeng kepala kita? Lu sampai keponakannya datang. sanjangkaleh li'e. Lek. Kalau bahasa Jawa hanya. Lu kue nih, duwe doa yang pualeng mustajab. Bu doa. Supaya penglihatanmu dikembalikan sama Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada ceritanya doamu gak dikabulkan sama Allah. Kita ambilkan, Bu. Kalau kita, kalau bisa, ya Allah sembuh. Bahkan lebih tajam daripada anak SMP. Lihat seorang saat bin Abi Wakos ketika ditegur, disentil sama keponakannya. Lalu mengatakan, Pak Lek, Pak Lek, Bu Dungo. Minta sama Allah supaya sembuh. Perhatikan jawaban dari saat bin Abi Wakos. Eh, nang. Aku lebih rindu dikasih sama Allah takdir buta. Dan itu takdir pertama yang Allah berikan kepadaku. Daripada aku berdoa dan meminta takdir itu untuk diganti. Aku leweh rindu takdir yang pertama. Yang ditetapkan oleh Allah dan ketetapan Allah pasti ada banyak kebaikan. Daripada aku berdoa dan nanti takdir itu dirubah. Coba. Gak main-main itu, Bu. Itu namanya orang rindu. Kalau orang rindu kan di apa-apa itu kan ya udah seneng. Namanya rindu. Istri itu kalau rindu sama suami. Ngomongnya apa? Mas, mas. Sopir yang berdua selama berada di sisimu. Masya Allah aku terima. Mas, itu rindu. Namanya juga rindu. Tapi orang yang namanya rindu belum tentu rindu. Makanya akhirnya yang pertama yang harus ibu bawa. Karena nanti ketemu sama Allah. Yang dibawa karena ini penting. Rasulullah sampai mengatakan tadi. Ini hadis, Bu. Saking istimewanya hadis ini. Hadis ini diucapkan oleh baginda Nabi. Tiga hari sebelum beliau wafat. Berarti hari apa? Hari Jumat malam. Nabi sampai ketika pas sakit. Sempat-sempatnya mengucapkan hadis ini. Saking pentingnya hadis ini. Jadi kita ini. Sebelum jumpa dengan Allah. Katakan sama diri kita. Di hadapan Allah. Ya Allah. Saya rindu. Saya pernah dikinikan orang. Saya pernah mendapatkan kerugian. Saya pernah digibahin orang satu kampung. Saya rido ya Allah. Rido. Rido. Ditutup dengan tikir. Rido. Di tubillah hi robba wabil islami dinah. Wabi muhammadin nabi ya warasullah. Ibu-ibu. Kalau saya tanya. Apa episode-episode yang ibu tidak suka? Pasti ibu-ibu ceritanya banyak. Ustaz. Saya mau curhat. Ini orang yang kata. Mau curhat ini panjang biasanya. Bisa ini, 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 ini. Udah lah. Kalau umur sudah kita lewati 40 ribu. Serahkan sama Allah. Apapun yang pernah kita lakukan. Allah tidak pernah salah. Yang salah itu ketika hati kita belum tahu. Dan belum tahu rasanya cinta sama Allah. Kalau kita mau marah. Kondisinya pun juga tidak akan pernah berubah kan? Makanya maaf ya. Bapak, ibu. Punya teman. Dulu sebagai da'i di pusroh. Pusat rohani TNI. Tahu pusroh ya? Temannya beliau. Diuji oleh Allah sama. Tapi packagingnya beda. Temannya bapak ini. Anaknya tidak serebal palsi. Kalau bapak kan dua serebal palsi. Yang ketiga saya, bu. Makanya bapak ketika lahiran saya. Jadi ketika sudah dapat anak dua ini. Bapak itu tirakatnya luar biasa. Makanya ketika lahir. Bapak cerita. Wepas lahir nangis mubuantar. Seakan-akan kayak Allah itu gantiin dari dua kakak yang tidak. Nangis. Kata bapak. Lah bapak ini punya teman. Da'i di pusroh. Di Semarang. Saya tidak diceritain namanya. Tapi bapak menceritakan ada sosok seorang da'i pusroh TNI Semarang. Dia diuji oleh Allah kurang lebihnya sama dengan ujian yang juga berat. Anak pertama buta. Anak yang kedua buta. Lemes itu orang tua. Setelah itu dia berharap. Wah nanti yang ketiga normal. Apalagi setelah itu anak yang ketiganya. Lebih duluan saya. Lahirnya itu beberapa bulan. Jadi sama-sama hamil. Ketika bapak saya namanya kan Mbah Faruk. Ketika anak saya lahir. Bapak saya kan senang cerita ke temannya ini. Wah Ruk aku melubungai anakmu yang terakhir ini. Insya Allah normal. Ya mugo-mugo anakmu yang ketiga ini normal. Qadarullah bu anak yang ketiganya buta lagi. Apa yang terjadi bu? Maka saat itu langsung beliau tidak mau sholat. Tidak mau puasa rumah. Dia tidak ngomong murtad tapi semua ibadah itu ditinggal. Orang sholat jumat dia duduk di depan. Begini. Supaya ingin diperlihatkan ke setiap orang. Sayang enggak jumatan. Dan kata bapak dia pernah nemuin orang. Yang dulu jadi muridnya dan jamaahnya. Woy kulapo jungkar-jungkir sholat. Ya sholat Pak Yayi. Panggil ini masih Pak Yayi. Alam rauna sebuah dunia ini rauna. Aku itu minta satu anak satu normal. Cuma minta satu. Aku tak terima seorang lorok. Ini ngaku jalur yang namertal aku normal. Orang di WI itu berarti orang-orang. Dua langit itu rana sopo-sopo. Coba. Ini ngomongan nyata bu. Dua langit itu rana sopo-sopo. Dia pusing. Ngomongnya begitu. Lalu sampai disadarkan sama bapak saya pelan-pelan. Lalu rana sopo-sopo gitu. Aku rana sopo-sopo yang tak rasanya. Aku ngerasa diwik. Ngomongnya begitu. Itu kata bapak. Udah rasanya ngomong. Aku rana sopo-sopo yang aku hadapi. Tidak usah komen. Bapak harus diep. Dan beliau sampai gitu sampai meninggal dunia. Coba bu kali kita ngambil kebaikan dari kisah ini. Kalaupun beliau marah-marah. Kembali enggak anak yang tiga itu menjadi bisa ngeliat? Enggak. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya paham. Berarti sikap terbaik seorang mu'min ketika mereka itu melewati waktu. Supaya nanti tenang jumpa dengan Allah. Ridho sama takdir. Terbiasalah untuk mengucapkan kalau kita melewati hal-hal lagi enggak suka. Raditubillahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang harus betul-betul kita mengerti bekal seorang mu'min ketika nanti kita bersandar kepada Allah. Yaitu yang kedua itu apa? Rojaknya ditambah. Bukan rojak ya. Rojak. Nanti pulang-pulang ditanya. Mbah, sinawapa sampai Ustaz Umar minta? Rojak nak. Jangan rojak. Rojak. Rojak itu berharap. Bahwasannya ketika kita itu sudah melewati umur kita, dosa kita banyak, tapi kita tetap ingat bahwasannya kita punya Allah yang ampunannya lebih besar daripada murkanya. Supaya kita tidak benci sama mati. Karena benci sama mati itu menjadikan Allah nanti benci ketemu orang yang benci mati. Siapapun yang senang ketemu Allah, Allah lebih senang ketemu dia. Tapi siapapun yang benci ketemu Allah, Allah lebih benci ketemu dia. Dan salah satu sebab orang itu benci mati, dia lupa. Allah itu rahmatnya gede, lebih gede daripada ampunannya, daripada murkanya. Sehingga kalau kita sudah tua kayak gini, yang kita ingat bukan sifat keras adabnya Allah. Kalau sudah 40, 50 yang harus kita ingat-ingat di hati dan iman kita itu apa? Ampunannya Allah itu gede. Lebih besar daripada dosa kita. Kenapa kita harus mikir itu? Supaya kita tidak benci sama kematian. Jadi roja itu penting? Penting. Makanya ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat. Ada seorang laki-laki disidang sama Allah. Lalu laki-laki itu harusnya mendapatkan neraka. Lalu orang itu berkata, Hada ladimal, hadamakuntunantubika. Orang itu lalu ngomong ketika akan dimasukkan ke neraka. Bukan kayak gini yang aku persangkakan kepada dirimu ya Allah. Allah lalu nanya, Eh, apa? Wamaldunlukabi. Lu persangkamu apa kepada diriku? Ghoffartani. Warahimtani. Engkau mengampuni saya dan merahmati saya. Setelah itu Allah langsung mengampuni, merahmatinya dan memasukkan dia ke syurga. Tapi ingat ya, ini jangan dijadikan menjadi alat kita berbuat dosa. Mas, mbak kok ngapusin mbak? Iya, Allah maha pengampun. Seningnya harus mempergunakan. Jangan gitu. Loh mbak kok minum minuman cong yang mbak? Ya Allah maha pengampun. Itu juga salah. Tapi kita itu harus meyakin, Oh, bahwasannya kita itu pulang kepada Allah yang Allah nanti itu ngerahmati kita. Kalau kita yakin bahwasannya kita pulang kepada Allah yang rahmatnya lebih besar daripada murkanya, Kira-kira pulangnya seneng atau sepet? Seneng. Kenapa? Kita pulang kepada orang yang, kepada that yang betul-betul mencintai kita. Jadi kalau ibu-ibu, bapak sudah semakin sepuh, Jangan yang difikir itu terus-terusan adalah syadidul iqab. Inna adabila syadid. Nanti malah kita benci mati. Tapi yang harus kita kuatkan, selain kita tahu bahwasannya Allah itu keras adabnya, Yang harus kita hidupkan itu apa? Allah itu rahmatnya besar. Supaya kita datang kepada Allah, Minta rahmatnya, minta ampunannya. Tenang. Sumih kita ketika nanti pulang. Ustadz, tapi dosa saya banyak. Tidak apa-apa. Karena Allah lebih besar ampunannya. Cuma jangan dipermainkan sifat rojak kita ini. Kalau rojak kegeden, ini bahaya. Makanya sifat rojak itu kata para ulama itu bagus. Orang kalau sudah tua, sifat rojaknya yang dikuatkan. Orang kalau masih muda, kayak Ustadz Akbar, Ini jangan sifat rojak yang dikuatkan, sifat khauf yang dikuatkan. Kalau masih muda, kalau kebalik, bayang. Masih muda, rojaknya gede. Ya bablas, semua dosa dicicipin. Semua dosa kamu lakukan. Ya Allah maha pengampu. Rusak atau tidak rusak? Rusak. Makanya kalau anak muda diajarin untuk takut. Orang tua, jangan diajari takut. Kata Syakusaymin. Orang tua itu diajari rojak. Jadi nanti kalau tiba-tiba ibu ingat, Ya Allah dosa saya banyak gitu. Saya pernah bentak bucu. Saya pernah ngusir bucu. Lu ngakak? Bucu ini ngakak. Lagi ngakak maku. Ya bisa aku ngakak. Kadang-kadang ada suami istri kalau lagi bertengkar itu lupa tentang segala sesuatu. Ada suami istri bertengkar di mobil bu. Istrinya marah. Sudah pergi. Suaminya ngomong. Lah ini kan mobilku. Maka Masya Allah itulah yang menjadikan kita harus sifat rojaknya itu hidup. Jadi yang pertama khusnuddan dan rida. Yang kedua itu apa? Rojak. Maka kita insya Allah diampuni oleh Allah. Makanya kalau ada orang ngomong gitu ya. Nanti, maaf ya. Kalau ibu dapetin ada keluarganya meninggal dunia. Tolong jangan diingat-ingat dosanya. Misal suaminya mau meninggal dunia. Lagi berat-beratnya sakit. Jangan gitu bu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, sunahnya, tuntunannya dari bagina Nabi. Kalau ada orang itu akan meninggal dunia sebelum sakaratul mat. Yang diingat itu apa? Yang diingatkan untuknya. Tidak apa-apa. Allah itu maha pengampun. Kamu itu orang yang baik. Insya Allah dosamu diampuni oleh Allah. Yakin ya kalau diampuni sama Allah. Itu yang harus kita ingetin. Dan ini termasuk sunah yang banyak orang gak ngerti. Jadi orang itu kalau lagi dapetin orang tuanya, bapaknya, ibunya lagi sakit berat gitu. Cuma nangis. Jangan nangis. Tapi harus kita ingetin. Supaya bapak kita dan ibu kita itu tidak benci sama mati yang sebentar lagi dia akan datangi. Karena benci mati itu bahaya. Makanya kalau kita bapak akan meninggal dunia. Saya ngomong ke bapak itu apa salah satu? Insya Allah bapak orang yang amanah, orang yang sabar, didik kami, tidak pernah bentak saya. Saya itu seumur hidup gak pernah dibentak bapak. Masya Allah. Itu yang harus kita ingatkan. Makanya nanti kalau ibu misalkan suaminya atau istrinya nanti meninggal dunia. Jangan sebutkan dosanya walaupun ibu dan bapak itu tahu dosa-dosa dia. Dosa-dosa dia dihilangkan dulu. Diingatkan kalau dia kembali sama Allah yang maha pengampun. Jangan malah disebutkan detail. Ingatkan dulu waktu awal-awal nikah. Kamu ini selingkuh. Kamu pernah zina. Masya Allah, hukuman Allah akan datang sementara lagi. Bablas bu langsung. Dan itu yang harus kita fahamkan. Paham disini? Jadi kalau ada orang sakit berat, walaupun ibu tahu dosanya banyak orang itu gak usah disebut. Kita jengok orang sakit, sakitnya berat. Ibu tahu orang ini tuh kayak apa ketika di waktu muda. Yang kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Itu namanya rojak. Jadi rojaknya harus digedein. Allah ngampuni saya, Allah ngerahmati saya. Kenapa? Orang yang tidak pernah berhenti berharap sama Allah, orang yang tidak pernah kecewa sama Allah. Ini ada sekisah nyata, wu. Rasulullah itu cerita kepada kita. Rasulullah itu cerita. Ada orang sebelum Rasulullah, dalam hadis riwayat muslim, ada orang, ada orang ini, dia itu banyak dosanya. Ketika sadar dosanya, dia takut ketika akan ketemu mati. Lalu wasiat sama keluarganya. Nanti kalau saya mati, tolong saya dibakar. Nanti setelah jadi abu, tolong abu saya bawa ke tengah lautan, sebar. Keluarganya tangkel, takon. Lu kenapa harus dibakar? Dan kenapa abunya harus disebarkan ke lautan? Supaya Allah tidak bisa mengembalikan lagi jasadku, dan supaya aku tidak disiksa. Ngeremehin Allah ini. Orang-orang kayak gini. Mati dibakar, abunya disebar di tengah lautan. Dalam sekejap kun fayakun. Jadi nih. Kau agak dia. Udah jadi di hadapan Allah. Lalu Allah tanya, kenapa kamu berwasiat? Supaya dibakar dan abunya disebarkan di lautan. Perhatikan jawabannya. Ya Allah, karena saya takut sama adab. Lalu gara-gara itu Allah mengampuninya. Nanti gak usah dicontoh ya, Bu. Wah saya pas ini dicontoh. Ini nanti kalau saya mati tolong saya dibakar. Ini contoh bukan untuk masalah kita yang dibakar. Contohnya adalah berharap sama Allah itu gak pernah kecewa. Ustaz dulu saya ini ketika masih muda, gak pakai jilbab. Senangannya ngomongin tolong gue. Udah insya Allah kita akan diampuni selama kita jujur kembali sama Allah. Paham ini yang roja? Yang kedua. Yang ketiga. Kata para ulama, bekal sebelum kita pulang, yaitu adalah banyak-banyaklah istiqomah berteman sama orang sholih. Apalagi ini kan jumlahnya 40 kan? Saya tanya sama Ustaz Akbar lewat tim itu berapa tamunya nanti datang Santriwati? 40 Ustaz. Pas. Kenapa kita harus mempertahankan istiqomah bersama teman-teman yang sholih, Ibu? Karena sesungguhnya ketika kita sudah semakin tua, jangan menambah musuh. Tapi menambah teman, terutama teman-teman orang yang sholih. Kenapa? Kalau Ibu, Bapak, gadah teman, gadah sahabat, sampai hitungannya 40 sekawan doso, lalu 40-nya ini beriman sama Allah, taat sama Allah, lalu Ibu meninggal dunia, disolatkan 40 orang yang beriman, tidak usah ribuan, tidak usah jutaan. Tapi kalau pun hanya disolatkan 40, selama 40 ini yang menyolati, dan betul-betul taat 40 orang ini, maka 40 orang ini bisa memberi syafaat langsung sama yang disolati. Makanya kita ini kalau hidup, sebenarnya kalau berteman, itu sebenarnya sedang memilih teman orang, sedang memilih dia untuk menyolatin kita. Jadi kalau kita kenalan sama orang, itu sebenarnya sedang memilih dia. Nanti sholatin saya ya kalau saya meninggal. Itu secara tidak langsungnya begitu. Tidak usah ngomong nanti kalau kenalan sama orang. Nanti tolong ya, pas saya mati sholatin ya. Tidak usah gitu. Secara tidak langsungnya begitu. Kalau ngomong, boleh kalau minta. Selama itu tidak merepotkan bagi yang diminta. Jadi misalkan Ustadz Akbar meninggal dunia, lalu ini 40 ini menyolatin, dan termasuk saya menyolatin 40, dan 40-nya ini tidak berbuat syirik. 40 dari kita itu ngasih syafaat sama beliau. Makanya kenapa dalam Islam disuruh memperbanyak saudara? Disuruh baik sama tetangga. Disuruh untuk baik sama tamu. Disuruh ngomong yang baik dan tidak melukai. Itu semuanya intinya satu. Intinya itu apa? Supaya kamu memiliki banyak saudara, dan saudara-saudara kamu, itulah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Ya Allah, Ustadz Akbar ini saya tahu. Insya Allah orang yang baik dan salih. Saksi omongan orang ini akan menjadi saksinya Allah di atas muka, di atas langit, di atas arasnya. Makanya kalau kita sudah ngelewatin 40, tidak usah banyak musuh. Tapi kita memperbanyak teman. Jangan malah membuka duel dan membuka pertempuran. Ayo, siapa yang ingin bermusuhan sama saya. Tapi kita itu membuka teman. Ngalah sama orang. Tidak usah banyak-banyak. Minimal 40. Kalau saya misalkan dapat 100 ribu, ya tidak apa-apa. Mdulillah. Ini rapegel ngelayani 100 ribu teman-temannya. Tapi Islam itu cuma mengatakan, 40. Makanya dikatakan, yaitu adalah kamu mengumpulkan 40 yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali 40 itu akan memintakan syafa'at dan syafa'at itu kamu dapatkan. Makanya sebenarnya, bu, maaf, senang loh jadi tiang kampung itu, menurut saya daripada orang kota. Orang kota itu meninggalnya itu kadang-kadang diuntungkan dengan hari kalau meninggal dunia. Kalau harinya hari Sabtu Ahad, yang ziaroh banyak. Karena libur kantor. Cuma kalau hari Senin, sepi bu. Kalau kampung kan enggak. Di Kudus mau hari meninggal. Senin, Selasa, Rebu. Orang di Kudus bu, atau orang di kampung-kampung kecil, meninggal se-RT beda, kecamatan aja kita kenal kok. Ya atau tidak? Di sini tuh bu, beda kecamatan, beda rumah kita enggak kenal namanya. Benar, walaui. Kecuali yang ketemu di masjid. Kalau enggak ketemu di masjid, enggak kenal biasanya. Makanya ibu itu beruntung. Enggak usah ingin tinggal di Bekasi, kota metropolitan, enggak usah. Cukup di Semarang aja. Karena sebenarnya nanti nyolatin ibu banyak. Makanya nanti ketika pulang kayak gini, ya sudah ngalah. Terus nanti ketika sudah pulang dari Al-Jabbar, besok pulang ke rumah saling pelukan, minta maaf, saling merelakan, saling meridhoi. Supaya persaudaraan kita terjaga sampai salah satu di antara kita wafat dan menghadap kepada Allah. Dan itulah nekmatnya bersaudara. Jadi musibah kata para ulama. Kafabilism. Cukuplah orang itu berdosa. Kalau sudah ngelewatin 40 masih punya musuh. Kecuali yang memusuhi kita karena kebenaran itu beda perkara. Jadi cukuplah orang itu berdosa. Kata para ulama. Kalau dia ngelewatin nengka 40, dia masih memiliki banyak musuh. Itu yang menjadikan kita akhirnya apa? Maafkan. Jadi tiga perkara itulah yang harusnya kita pegang. Kan enam Ustadz. Iya, saya sampaikan tiga saja. Supaya ibu-ibu kapan-kapan datang lagi membahas tiga sisanya. Oh saya Ustadz, ya terserah saya. Tidak setiap ilmu harus disampaikan semuanya. Jadi di sini kita akhirnya paham. Senang sekali. Kalau kita ini akhirnya semacam ini. Dan saya sangat bunga sekali pada pertemuan siang ini ibu-ibu datang dari tempat yang jauh. Saya tidak bisa membalas apapun kecuali adalah doa yang selalu saya panjatkan kepada Allah. Berkah seluruh urusannya. Ringan catatan dosa dan berat catatan kebaikannya. Dan semoga Allah memberikan kita khusnul khatima. Semoga Allah pertemukan kita dengan bapak ibu kita mbah-mbah kita mbah buyut kita di tempat yang jauh lebih baik daripada tempat kita di dunia. Semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita kemaksiatan kita kekurangan kita dan kebuduhan-kebuduhan kita yang menyebabkan kita sering bertikai yang menyebabkan kita sering melanggar perintahnya Allah. Tetapi kita yakin Allah itu besar ampunannya daripada dosa yang kita kerjakan. Semoga keluarga-keluarga kita selalu sabar menerima kita dengan seluruh kekurangan kita sebagaimana kita memohon supaya kita diberikan kesabaran jauh lebih besar daripada kekurangan-kekurangan yang ada. Berkah untuk semua urusan ibu-ibu kepada Ustada, kepada Ustaz Akbar. Semoga ini menjadi sebuah tanda kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan bosan untuk terus mengunjungi orang-orang yang punya ilmu. Ibu datangi siapa lagi, siapa lagi. Di situ ada banyak keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, saya baru menyampaikan tiga. Apa yang pertama? Ridho. Pusat ilmu jangan jawab, nanti ingat nih. Yang kedua apa? Rojak. Rojak cingur atau rojak. Yang ketiga apa? Istiqomah berteman sama orang sholi. Masya Allah. Hidup itu simple, sederhana. Yang suka menjadiin hidup itu ribet juga kita sendiri sebenarnya. Jalan ke syurga itu mudah bagi yang paham. Semoga Allah merahmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!